So, teman-teman mungkin bingung gimana caranya untuk bisa menjelaskan ke orang tua passion gue adalah ini dan gue mau pursue ini contohnya kita ambil contoh gue mau jadi pro gamer let's say again, balik lagi kita harus tahu kita harus ingat bahwa POV orang tua itu out of love, out of concern mereka cuma mau memastikan bahwa anaknya tidak menjadi gelandangan gitu ya so, ketika teman-teman mau ngomong ke orang tua menurut gue, make sure lo address itu make sure you come up with a plan orang tua itu manusia juga yang penuh dengan kekhawatiran yang penuh dengan ketakutan juga jadi tugasnya teman-teman adalah untuk memitigasi atau untuk mengurangi kekhawatiran itu kalau misalnya teman-teman datang cuma bilang, gue mau jadi pro gamer karena itu lagi ngetrend karena gue suka gaming gitu lo tidak mengadress concernnya mereka gitu dan by the way ini is a skill yang lo yang lo selalu harus miliki mau itu dari sekolah, kuliah, ataupun kerja you should always learn how to convince someone and to convince someone and to convince someone, you need to understand problemnya itu apa dan baru kita bisa address solutionnya apa Einstein actually bilang kalau saya diberikan 1 jam untuk solve a problem saya akan spend 55 menit understanding the problem and 5 minutes solving the problem so again teman-teman problemnya disini dengan orang tua adalah mereka tuh khawatir jadi teman-teman make sure datang ngobrol sama orang tua oke, pahamah ini passionku ini rencanaku this is business modelnya dan aku akan mencoba untuk sekian lama di jobber di jobber